Akan saya sampaikan kinerja keuangan Bank BRI secara konsolidasian untuk triwulan 3 tahun 2020. Jadi, kita sebelum masuk ke kinerja, kita tekankan dulu bahwa BRI hari ini melaunching BMSI, BRI Micro SMI Index. Itu adalah alat ukur untuk melihat situasi UMKM hari ini dan ekspektasi pelaku UMKM untuk 3 bulan yang akan datang. Dan itu akan menjadi leading indicator, akan menjadi reference bagi pengambil kebijakan. Dan hasil riset kita, hasil survei kita terhadap geliat UMKM selama sampai hari ini dan kemudian melihat ekspektasi mereka 3 bulan ke depan, kita semerikan dan kita simpulkan bahwa UMKM Indonesia mulai menunjukkan titik kebangkitannya setelah diterpa pandemi COVID-19. Maka kemudian kinerja BRI sudah barang tentu in line dengan optimisme itu, in line dengan kondisi-kondisi yang terjadi real di lapangan yang dilakukan oleh nasabah-nasabah UMKM. Baik, yang pertama tentang kinerja triwulan 3 2020, tentang kredit. Hingga akhir kuartal 3 2020, secara konsolidasian, BRI telah menyalurkan kredit sebesar Rp935,35 triliun atau tumbuh 4,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena tahun lalu, kita sampai September, itu membukukan Rp891,97 triliun. Pertumbuhan ini lebih tinggi daripada pertumbuhan kredit industri yang sebesar 0,12 persen menurut data OJK per September 2020. Jadi kredit BRI secara grup tumbuh 4,86 persen, dan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit industri yang 0,12 persen. Penyokong utama pertumbuhan kredit BRI adalah segmen mikro dan segmen retail menengah, di mana penyaluran kredit mikro tumbuh 8,91 persen, dan kredit retail menengah tumbuh 9,93 persen. Itu year on year ya. Dan kemudian komposisi kredit UMKM BRI dibanding total kredit BRI pun tumbuh secara signifikan. Semula porsi kredit UMKM BRI itu 78,1 persen pada tahun, pada kuartal 3 tahun 2019. Dan saat ini, porsi kredit UMKM telah mencapai 80,65 persen pada kuartal 3 2020 ini. Ini merupakan milestone dari perseroan, di mana untuk pertama kalinya BRI mampu mencapai porsi kredit UMKM sebesar 80 persen, yang mana cita-cita mendelapan puluh persenkan porsi kredit UMKM ini sesungguhnya baru kami cita-citakan untuk dicapai di akhir 2022. Bahwa kemudian sekarang di kuartal 3 2020 sudah tercapai 80,65 persen porsi UMKM terhadap total kredit BRI, maka sesungguhnya ini adalah upaya merupakan hasil dari upaya kita untuk melakukan refocusing BRI kepada segmen UMKM. BRI fokus pada penyeluruhan kredit dengan skema penjaminan seperti kredit usaha rakyat, kemudian KUR Super Mikro, dan juga KMK yang dijamin oleh lembaga penjaminan kredit yang di BRI kita kasih nama KMK Tangguh Kredit yang lebih baik. BRI pun secara masif telah melakukan restrisasi pinjaman dengan tujuan untuk membantu UMKM agar tetap survive. Hingga September 2020, BRI telah melakukan restrisasi pinjaman senilai Rp193,7 triliun kepada lebih dari 2,95 juta nasabah. Gencarnya restrisasi yang dibarengi dengan penyeluruhan kredit yang sehat dan selektif mampu membuat NPL BRI terjaga di angka 3,12 persen, dengan NPL coverage secara konsolidasi itu 203,47 persen, sedangkan kalau bank only NPL coverage kita lebih dari 215 persen. NPL BRI tercatat di bawah NPL Industri Perbankan pada September 2020, di mana NPL Industri Perbankan per September adalah 3,15 persen. Setelah kredit, sekarang kita bicara tentang dana pihak ketiga. Pada sisi liabilitis, dana pihak ketiga hingga akhir kuartal 3 2020 tercatat Rp1.131,93 triliun atau naik sebesar 18 persen year-on-year. Angka ini di atas rata-rata industri perbankan yang tumbuh 12,88 persen. Dana murah masih mendominasi portofolio simpanan BRI, yakni mencapai 59,02 persen dari total BPK. Atau nilainya nominalnya adalah Rp668,1 triliun, itu merupakan dana murah atau yang sering kita sebut KASA, karena account, saving account. Dan gilirannya sekarang kita bicara tentang laba dan aset. Strategi yang telah ditetapkan perseroan untuk tetap tumbuh secara sehat dan selektif di tengah pandemi dengan dibarengi penyaluran program pemulihan ekonomi nasional telah membuahkan hasil yang positif, bahwa hingga akhir di September 2020 perseroan mampu mencatatkan laba konsolidasian Rp14,15 triliun. Dengan aset secara konsolidasi mencapai Rp1.447,85 triliun atau tumbuh 10,89 persen year-on-year. Rasio-rasio yang menyangkut masalah rasio likuiditas dan kecukupan modal, bisa kami sampaikan bahwa BRI mampu menjaga loan-to-deposit rasio LDR secara ideal di angka 82,63 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan LDR BRI di akhir September tahun lalu, yakni sebesar 92,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa BRI memiliki likuiditas yang sangat memadai untuk bisa tetap tumbuh. Kemudian penurunan LDR ini membuka ruang bagi BRI terhadap penurunan Kosovan lebih lanjut. Sementara itu permodalan BRI mampu dijaga di level yang optimal, di mana CAR BRI mencapai 20,92 persen. Dan ini juga menunjukkan bahwa baik rasio LDR yang 82,63 persen, kemudian CAR yang 20,92 persen, menunjukkan bahwa dari sisi likuiditas BRI masih bisa tumbuh secara signifikan, dan kemudian kecukupan modal pun kita bisa tumbuh, dan tidak ada isu di permodalan, karena permodalan kita sangat suportif, sangat cukup kuat untuk menumbuhkan bisnis ke depan. Dengan pemaparan kinerja sebelumnya, serta disertai dengan menggeliatnya aktivitas ekonomi utamanya UMKM ke depan, kami optimis telah melihat bahwa di ujung lorong yang gelap ini ada setitik cahaya. Dan BRI akan terus berkontribusi positif terhadap seluruh stakeholder di tengah kondisi ekonomi yang sangat menantang. Demikian pemaparan kinerja keuangan BRI untuk Triulan 3 2020. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.